Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mas Yed Youtube Channel Baik, kali ini sedikit pengen review kompor yang biasa saya pakai ya Ini kompor mini portable Mercovar, tipenya yang K202 Ini kompor ini sudah sekitar kurang lebih 1 tahun saya pakai Tapi Alhamdulillah ini kompor suka banget ya Praktis, kecil, nggak makan banyak tempat Sampai sekarang pun masih awet Belum pernah ada masalah sih ini kompor Makanya belum ada keinginan untuk ganti kompor yang lain Biarpun sekarang di pasaran sudah banyak kompor-kompor yang lebih canggih, yang lebih bagus ya Oke, kali ini pengen sedikit berbagi informasi Mungkin buat teman-teman di sana, teman-teman pemula yang belum tahu caranya Cara memasang gasnya biar lebih aman Karena jangan sampai nanti pas kita pasang Gasnya bocor Malah meledak karena ini menyakut nyawa kan Oke, untuk caranya Jadi pertama Pertama kita buka dulu Untuk di atasnya ini, tunggu ya ini Kita buka dulu Nah, sama terus kakinya ini Kakinya sekalian kita buka Bukanya pun simpel kan Nah Di sini Ada pengait Ada pengait dua ini Ada pengait dua Ini harus pas Posisinya nanti sama di Di gasnya Di gasnya ini kan Ini agak silau ya Ini ada coakan di sini Ada coakan Di sini juga ada kayak apa ya Buat nyantolin ya biar kuat ya Baik langsung kita coba caranya Jadi pertama Pertama ini kita kaitkan dulu sini Kita kaitkan Yang pengait yang bawah Kita kaitkan begini Tapi sebelumnya Jangan lupa ininya Harus Nutup dulu ya Kalau Diputer Ke kiri ini Diputer ke kiri Ini terbuka Kalau diputer ke kanan ini Posisi menutup Jadi kalau Kebalikan dari Jarum jam ini Terbuka Tapi kalau Searah jarum jam Ini Menutup Oh ya ini Magnetnya Nanti kalau Pas mau menyalakan Oke langsung kita coba Ini kita kaitkan Di sini Terus kita masukkan Ujung gasnya ini Ke lubang kecil ini Di kompornya Kita masukkan Dan ini jangan lupa ini ya Apa Pas coakannya ini Masuk pas yang di Cantolan yang di atas Yang di kompor ini Nah tinggal Putar ke kanan Tek Ini udah ngunci Nah jadi udah Udah Aman Nah ini bisa kita coba Cara menyalakannya Ini dibuka sedikit Untuk Membuka gasnya Terus langsung Diklik Manetnya Nah Sudah kan Dan ini Menurut aku udah Cukup bagus lah Dengan Ini dulu sebenernya Aku sih udah Udah lupa harganya Tapi Termasuk Murah banget ini Ini di Online shop juga Banyak Teman-teman bisa Cari-cari Di online shop Untuk Membesarkan Tinggal diputar Kediri Kalau mengecilkan Diputar ke kanan Mematikan juga diputar ke kanan Sampai mentok Nah ini udah mati Terus untuk Cara membukanya Simple Nah membukanya tinggal Diputar ke kiri Putar kiri Tarik Udah Selesai Cuma Begitu sih Tapi Tetap harus Hati-hati ya Waktu memasangnya Apalagi yang Baru pertama kali Memakai kompor Mini portable ini ya Ya untuk keamanan Kita juga gitu Oke mungkin Itu saja Itu saja Sedikit Video Dari saya Terima kasih Yang sudah Menonton Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Terutama Untuk teman-teman Formula Jangan lupa Buat yang nonton Yang belum subscribe Subscribe Like Dan juga Komen-komennya ya Terima kasih Untuk semua Dukungannya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih